Intro Tabrakan beruntur 9 kendaraan Bupati Tuluk Agung larang pegawai negeri sipil libur cuti Indahnya penerama telaga serangan Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, rangkuman peristiwa dan sejumlah berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Happy Fabiola Inilah Kompas Madiun selengkapnya Intro Saudara, 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun Di Jalan Utama Penghubung Surabaya Madiun Jawa Timur Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Namun kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah Satu persatu dari 9 mobil yang terlibat kecelakaan beruntun selasa siang Ini devakuasi petugas menggunakan mobil derek Kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 mobil dan 1 truk Ini terjadi di Jalan Utama Penghubung Surabaya Madiun Tepatnya di Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun Jawa Timur Dari keterangan salah seorang supir Kecelakaan ini bermula saat keramaian lalu lintas dari arah timur menuju kota Madiun Sebuah truk yang hendak belok kanan masuk gang Sementara di belakangnya sedang mengantri di 8 mobil Diduga karena supir kurang memperhatikan jarak Mobil yang melaju kencang dari arah belakang menabrak kendaraan di depannya Hingga terjadi kecelakaan karambol pada antrian kendaraan lain yang berada di depannya Di depan sendiri itu katanya mobil lho Belakangnya itu ada mobil sudah ngerim Terus di belakangnya tidak tahu ngerim tidak ada Di depan sendiri lari Terus di belakang tonton gitu Berapa orang? Berapa mobil? Berapa negara sembilan? Tidak ada kurban jiwa dalam kejadian ini Sementara seluruh supir dan penumpang kendaraan sempat dimintai keterangan di Maposek setempat Ada kendaraan truk yang hendak mau berbelok ke arah kanan Yang tidak diketahui noponya Dan di belakangnya Sudah tahu berhenti Karena belakangnya yang lain kurang jaga jarak Makanya terjadi kecelakaan beruntun Dan korban sementara tidak ada Sampai saat ini hanya Kerugian material saja Berapa mobil yang terlibat? Kurang lebih 8 mobil Sekarang kondisinya mobilnya seperti apa? Kondisinya mobilnya ya Terusaha Semuanya baik Belakang Depan belakang Mengalami kerusakan Makanya korban material Tidak ada kerusakan manusia Kecelakaan ini masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Akibat kejadian ini Arus Lalu Lintas di Jalan Utama Pehubung Surabaya Madiun Sempat mengalami kemacetan hingga 1 km Tim Liputan Kompas TV Madiun Jawa Timur Saudara kecelakaan Lalu Lintas juga terjadi di Ponerogo Jawa Timur Diduga akibat hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi Minibus jenis elf syarat penumpang menabrak minibus yang melaju di depannya Kecelakaan minibus yang ditumpangi pasangan suami istri Ini terjadi di ruah jalur Ponerogo Solo Tepat di desa menang kejamatan Jamon Ponerogo Selasa Siang Minibus hancur setelah tertabrak mobil elf syarat penumpang Dari arah belakang Hingga menabrak pohon pinggir jalan Sopir minibus mengalami luka serius hingga tidak sadarkan diri Termasuk seorang penumpang yang kini harus mendapatkan penanganan intensif Di instalasi gawa darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponerogo Sementara setelah menabrak kendaraan elf langsung kabur Dan kini dalam pengejaran polisi Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir elf hilang kendali Saat minibus yang melaju beriringan dalam kecepatan sama-sama tinggi Tiba-tiba mengurangi kecepatan hingga tertabrak pada bagian belakang Dan terdorong hingga menghantam pohon pinggir jalan Travelnya dari arah barat Ya melaju kencang sama Avanza ini di depannya Karena Avanza itu kalau tidak salah mau berhenti atau gimana gitu Ngirim dada gitu ya Enggak, ngirim dada Travelnya itu cepetan tinggi dan Dia tinggi tentu lho pak Bergerak Nenggel Avanza ini Nabrak betalem Ada penumpang tadi mas ya Di sini penumpang di Avanza 2 Kalau di Travel itu banyak Kasus kecelakaan ini kini masih jalan penelidikan unit lakalantas Polres Ponorogo Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur Saudara, perubahan tarif listrik menjadi salah satu faktor paling berpengaruh Atas kenaikan nilai inflasi di kota Kediri Jawa Timur Pada bulan Juni lalu Pencabutan tarif listrik bersubsidi yang terjadi sejak awal tahun hingga bulan Mei kemarin Terasa imbasnya hingga saat ini Perubahan tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya 900 Wampere Sudah terjadi sejak awal tahun ini Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap Mulai Rp605 per KWH menjadi Rp791 Selanjutnya perubahan kedua pada bulan Maret menjadi Rp1034 per KWH Perubahan terakhir terjadi pada bulan Mei menjadi Rp1352 per KWH Dampak perubahan tarif ini mulai dirasakan oleh pelanggan bulan Juli Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kediri Perubahan tarif tersebut juga menyebabkan tingginya angka inflasi di Kota Kediri Yang mencapai 0,44% Sebab pada penggunaan listrik pasca bayar Pelanggan harus membayar pada bulan Juni yang bersamaan dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri Komoditi inilah yang menjadi faktor paling berpengaruh terhadap tingginya angka tersebut Sementara itu secara umum dari seluruh wilayah cakupan PLN area Kediri Yang meliputi Kota dan Kabupaten Kediri Kota dan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulung Agung Terdapat 403.000 pelanggan yang dialihkan ke listrik non-subsidi Dan hanya 56.000 pelanggan yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah Dengan adanya perubahan nilai harga khususnya untuk rumah tangga yang non-subsidi Itu yang dari 900 Itu kita lihat atau kita cek perilaku pemakaian pelanggan Dari sisi KWH tidak banyak perubahan Jadi hampir stabil tiap bulan Kalau untuk pengaruhnya ke inflasi Kalau pengaruh ke inflasi Kalau kita lihat dari sisi pemakaian Dan otomatis kalau dari sisi rupiah Otomatis untuk yang 900 non-subsidi Jelas ada kisaran sekitar 200 persen Kalau kenaikannya dari bulan Januari Yaitu mungkin bisa menyebabkan ada inflasi Dari perilaku dari pelanggan Karena di sisi nilai rupiahnya Untuk rumah tangga yang 900 non-subsidi Itu sudah berubah ke tarif ke ekonomi Menjadi 1.292 Sesuai peraturan Masyarakat yang kini keberatan Dengan beralihnya ke listrik non-subsidi Bisa mengajukan permohonan Dengan melengkapi persyaratan Mulai dari tingkat bawah RT Hingga pemerintah daerah Untuk kemudian diajukan ke tim nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial Untuk diverifikasi Tim Liputan Kompas TV Kediri Jawa Timur Sedera setelah libur atau cuti bersama Pada Hari Raya Idul Fitri Bupati Tolong Agung Jawa Timur Melarang pegawai negeri sipil Untuk libur cuti selama sebulan ke depan Informasi selengkapnya Akan kami hadirkan Usai jodoh berikut